3 Cara Budidaya Udang Tambak Untuk Pemula Bagi Anda yang mengemari udang pastinya tahu dengan jenis udang yang satu ini. Banyak sekali resto ataupun kedai yang menghidangkan udang jenis ini dalam menunya. Yaitu udang tambak. Udang ini banyak dipilih karena selain ukurannya yang lebih besar daripada jenis udang air tawar. Lainnya udang ini juga memiliki cita rasa yang lebih enak. Perpaduan rasa antara menis dan gurih jadi satu ketika kita mengunyah daging udang tambak yang lembut dan telah diolah menjadi berbagai macam menu masakan. Untuk pengolahannya pun sangatlah mudah dan sederhana. Anda tidak perlu memiliki keahlian khusus untuk menjadikannya sebuah hidangan lezat seperti halnya. Dalam cara budidaya ikan air tawar. Hanya dengan menggoreng ataupun membakarnya begitu saja rasanya sudah sangat enak. Namun bagi Anda yang memiliki kegemaran memasak, Anda bisa mencoba berbagai menu lainnya seperti udang asam manis, udang goreng saus thailand, udang saus teriyaki, sou, hingga menjadikannya makanan olahan siap saji seperti bakso. Namun perlu Anda ketahui bahwa saat ini untuk jenis udang tambak hampir sulit ditemui di pasaran. Hal ini karena banyak sekali petani udang yang mulai berhenti membudidayakannya. Padahal banyak sekali orang yang sangat menyukai udang jenis ini. Dan bagi Anda yang juga sangat mengemari jenis udang tambak ini, Anda tidak perlu khawatir untuk mendapatkannya. Dengan banyaknya permintaan pasar sedangkan sedikitnya pemasok udang tambak, Anda bisa menjadikannya sebuah peluang bisnis dengan hasil yang menguntungkan. Selain memasarkannya ke pasar, Anda juga bisa memasarkannya ke berbagai tempat seperti kedai ataupun resto seafood yang sedang. Mencari pemasok udang tambak Selain menjualnya ke beberapa tempat sama halnya jika Anda melakukan cara budidaya lobster, Anda juga bisa mengkonsumsinya sendiri dengan keluarga. Selain rasanya yang lezat, udang tambak juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh Anda. Tidak hanya baik tetapi dengan mengkonsumsi udang tambak secara berkala, Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat mulai dari segi kesehatan hingga kecantikan. Cara Budidaya Udang Tambak Jika Anda tertarik dengan bisnis tersebut, maka Anda bisa mulai mempelajari dan melakukan cara budidaya udang tambak. Untuk mempermudah Anda, berikut merupakan penjelasan secara sederhana dan praktis mengenai cara budidaya udang tambak. 1. Media Budidaya Udang Tambak Sebelum Anda membuat media budidaya sama halnya dengan cara budidaya ikan black molly, hal pertama yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu yaitu mengenai lokasinya. Untuk lokasi Anda bisa memilih lokasi yang dekat dengan pantai dan pemukiman untuk mempermudah Anda dalam mengatur kebutuhan air, pakan, listrik, dan beberapa kebutuhan lainnya. Setelah itu berikut langkah mempersiapkan media budidaya yang baik. Untuk pengairan Ada pun persyaratan air yang baik yaitu air payau dengan suhu berkisar antara 260C hingga 300C dan Usahakan salinitas air mencapai 33 PEP Usahakan juga bahwa kondisi media lahan yang akan Anda gunakan bersih dan bebas dari limbah Berbahaya Setelah Anda memastikan kebersihannya, Anda bisa mulai untuk membuat media berupa tambak-tambak kecil ataupun besar. Usahakan jumlahnya lebih dari satu agar Anda bisa memanen lebih banyak dalam setahun. Lalu lakukanlah pembalikan atau penggemburan tanah menggunakan cangkul sembari mengukur peh tanah. Jika peh terlalu asam, Anda bisa melakukan pengapuran hingga peh tanah netral. Setelah tanah siap, biarkan terlebih dahulu selama kurang lebih 3 hari hingga tanah gersang dan pecah-pecah. Berikan pupuk organik seperti pupuk kandang kering setebal 5 cm hingga 10 cm untuk mengembalikan kesuburan tanah dan setelah tanah dibiarkan selama 3 hari. Anda sudah bisa memasukkan air ke tambak. Untuk pertama kali memasukkan air, masukkan air dengan ketinggian 10 cm hingga 25 cm dan biarkan selama 4 hingga 7 hari untuk menumbuhkan pelangton yang merupakan makanan alami udang tambak. Anda bisa memasukkan air lagi hingga mencapai ketinggian 80 cm pada media tambak. 2. Benur Udang Tambak Langkah selanjutnya dalam cara budidaya udang tambak yaitu menyiapkan benur udang tambak atau biasanya disebut bibit. Untuk mendapatkannya sangatlah mudah hampir sama dengan cara budidaya ikan cupang. Anda bisa langsung membelinya di toko bibit ataupun kooperasi perikanan. Ada pun ciri dari benur yang baik yaitu berwarna tegas dalam artian tidak pucat, aktif, sehat, dan tidak cacat. Dan berikut merupakan langkah dalam menebar benur yang baik. Agar Anda lebih mudah dalam memilih benur udang tambak, Anda bisa melakukan uji kelayakan budidaya pada benur. Ada pun caranya yaitu dengan meletakkan sejumlah benur pada wadah yang diisi air hingga agak penuh. Kemudian aduklah air dalam wadah ataupun menggoyangkannya hingga air bergejolak. Perhatikan benur. Jika benur dapat bertahan hingga gejolak air berhenti dan benur masih dapat bergerak aktif. Ini merupakan ciri dari benur yang layak budidaya. Setelah Anda benar-benar mendapatkan benur yang baik, langkah selanjutnya yaitu menebar benur. Untuk menebarnya cukup sederhana dan mudah, Anda hanya perlu merendam wadah plastik pembungkus benur ditambak terlebih dahulu selama 30 menit. Agar benur dapat menyesuaikan suhu ditambak dan air di plastik memiliki suhu yang sama dengan air tambak. Selain merendamnya, Anda juga diharuskan mempercihkan sedikit air ke dalam wadah plastik agar benur dapat menyesuaikan kadar garam yang ada selama 10 menit. Setelah itu goyangkan sedikit wadah plastik agar benur dapat keluar dengan sendirinya menuju dasar. Tambak 3. Pemeliharaan dan Panen Udang Tambak Langkah penting dalam cara budidaya udang tambak berbeda dengan cara budidaya ikan angel fish, yaitu pemeliharaan udang tambak. Untuk proses pemeliharaannya Anda hanya perlu memberi pakan secara teratur, memperhatikan sanitasi air serta mengatasi penyakit yang menyerang udang tambak. Hal ini Anda lakukan hingga masa panen tiba. Berikut penjelasannya. Untuk mempermudah proses pemberian pakan, Anda bisa memasang hapa dengan luas sesuai dengan perkembangan udang tambak. Untuk air, Anda bisa menambahkan air di saat air mulai menguap. Proses penambahan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan agar udang tidak stres. Sembari menambah air, Anda juga bisa menambahkan pupuk kandang untuk menyuburkan pelangion sebagai makanan alami udang. Tambak Selanjutnya jangan lupa untuk memberikan pakan udang Anda. Untuk memberi pakan usahakan Anda selalu tepat waktu dan rutin. Ini sangatlah penting karena udang tambak memiliki sifat kanibalisme yang tinggi. Anda juga bisa memberikan pakan berupa cincangan siput sawah, anak serangga, dan pelet khusus udang tambak. Untuk pelet pastikan Anda menggunakan pelet yang memiliki kandungan lengkap berupa protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Perhatikan juga penyakit ataupun hama yang menyerang. Anda bisa memberikan obat-obatan tertentu terkait dengan penyakit dan hama yang menyerang. Udang bisa mulai Anda panen ketika memasuki usia 120 hari setelah masa tebar benur. Anda dapat memanennya di malam hari agar udang dapat bertahan lama kesegarannya. Setelah memanen Anda juga harus segera mengemasnya ataupun mengawetkannya dalam kotak es. Inilah tiga cara budidaya udang tambak untuk pemula. Subscribe di Cipta Alami.